Intro Jika selagi menjalankannya lebih fokus lagi ke situ Dan gak akan merasa berat Oke, dan saya juga hal ini teringat oleh Pesan guru kita, Babih Jamil Babih itu punya quote Ilmu tidak akan mengubah hidupmu Yang mengubah hidupmu itu adalah Action berdasarkan ilmu Maka kemudian kita tentukan dong step-stepnya Dan juga kita tentukan batas waktu dan parameter apa Yang menentukan seberapa efektif sih solusi yang Kita munculkan atau kita pilih Karena cuma ide kalau kita gak jalanin ya percuma kan Masalahnya juga tetap akan ada di situ aja Gak akan selesai-selesai Cuma solusi doang gak dijalanin Maka penting kita disini take action berdasarkan ilmu Atau berdasarkan hasil yang kita analisa Yang kita brainstormingkan Yang kita ideationkan di step sebelumnya Kita implementasikan, kita bentuk menjadi suatu langkah-langkah Aksi dan juga tentukan parameter seberapa efektif sih Kalau solusi ini jalan kan Dan analoginya itu kayak gini nih Analoginya kayak seorang dokter Misalnya memberikan suatu treatment Antibiotik Nah di antibiotik ini Itu dia ada parameter Beberapa parameter Parameternya apa? Misalnya setelah antibiotik ini diberikan Maka setelah dua hari Maka sel darah putihnya nilainya akan menjadi sekian Misalnya gitu ya Maka terus kemudian ada parameter apa yang lain lagi Maka ketika di hari kedua Setelah dicek sel darah putihnya itu ternyata tidak sesuai dengan target parameter kita Itu maka antibiotiknya harus diganti dong Antibiotiknya gak boleh dilanjutin lagi Karena jelas-jelas solusi itu Solusi antibiotik ini gak mempan Maka harus diganti dengan solusi yang lain Atau antibiotik yang lain Karena akan percuma kalau ditindaklanjuti Dilanjutin lagi solusinya Ya masalahnya gak sembuh-sembuh Sama juga dengan aksi itu tadi Kenapa perlu parameter dan perlu Time frame Untuk memastikan memvalidate Solusi kita bener gak sih? Jangan sampai solusi yang sama kita jalankan Tapi ternyata sebenarnya solusinya itu Enggak Enggak apa namanya Enggak menyesalkan masalah Ya sayang waktunya Kita dari situ udah tervalidate Kalau dirasa solusinya gak tepat Langsung ganti ideation Untuk solution Gitu Kalau udah tepat Lanjutkan Tuh Nah Dari tiga langkah ini Kita akan convert menjadi Tiga langkah kunci ini Kita akan convert menjadi Step by step nya Nah Gimana sih Kalau kita mau melakukan Proses Misalnya meeting disini Meeting untuk membuat suatu masalah Dimana hasil meeting itu nantinya Akan menemukan Berfokus pada suatu solusi Dan juga berfokus pada Action item siapa aja Yang perlu dilakukan Oke First thing first Preparation Preparation Apa aja sih Yang harus di prepare Bisa Sticky notes Sticky dots Marker Speedol Timer Kemudian juga kita tentukan Moderatornya siapa Karena moderator ini Perannya penting ya Karena dia akan membantu Fokus Dan juga Picture discussionnya itu Tidak keluar dari Pakem atau agenda Yang disepakati Serta juga Moderator ini penting banget Untuk menjaga ritme Waktu Dari Kolaborasi ini Kemudian tentukan Invitation juga Siapa yang perlu diundang Siapa yang perlu Dilibatkan Ini Prosesnya Tidak cuma sekedar Meeting Tapi kita buat Sebuah Facilitative Collaboration Kita bikin Suatu Workshop Facilitative Sifatnya Facilitation Oke Itu kalau Kita Ada di Kondisi Offline Kita ketemu Dalam ruangan yang sama Kita bisa gunakan Alat-alat ini Kita bisa gunakan Whiteboard Kita bisa gunakan Flipchart Terus Kalau Di kondisi PSBB Kita bekerja secara Virtual kayak gini Pake apa dong Kita bisa juga Pake online Collaboration tools Untuk menggantikan Whiteboard Atau flipchart itu Bisa pake Jamboard Mural Miro Google Slides Apa sih ini Teman-teman bisa googling Ini Kita bisa daftar gratis Jamboard itu gratis Produknya google Selama kita punya Akon google Gratis Google Slides pun Bisa kita pake Bentuknya sama Kita Ada whiteboardnya Kita bisa masukin Post-itnya Dan lebih murah Kita gak perlu beli post-it Post-itnya mahal Soalnya Dan ini kita bisa Copy-paste post-it Sebanyak-banyaknya Sekolorful apapun Lebih murah Ini bentuk dari Google Jamboardnya Kemudian Sebenarnya Hal-hal itu Tools-tools itu Mirip-mirip sih Cuman beda beberapa Feature aja Ada yang basic feature Ada yang bisa Bener-bener ada suara Ada video itu Ada juga Ini untuk bentuk Miro Boardnya Kemudian Ini contoh Mural boardnya Mirip-mirip kan Sebenarnya Atau Solusi yang paling Gampang lagi Paling murah itu Kayak 4point Tapi online Punyanya Google Google Slide Google Slide bisa kita pake Disitu kita bisa pake Untuk kolaborasi Semuanya online Barang Berkumpul disitu Di online Collaboration Tools ini Interaksinya juga Langsung Oke Kita sudah Tentukan Tools-nya apa Kita udah Ada preparation-nya Oke Langkahnya gimana sih Oke Mulai dari langkah pertama Find the right problem to solve Kita bisa gunakan Bentuk visual Tadi tangible items Itu Akan mempermudah Diskusi Proses diskusi kita Saya pake Konsepnya Sailboat Kapal layar Jadi kita bisa Menggambar Kapal layar Sebagai facilitator Sebagai moderatornya Sebagai leadernya Kita bisa gambar Kapal layar Pastikan Kalau kita menggambar Kapal layar Itu ada layarnya Dan jangan lupa Ada kapalnya juga Di sini ada Jangkar Ada dua hal Jangan sampai Gambar layar Sama jangkar doang Kapalnya gak ada So pastikan Kalau gambar kapal layar Ada kapalnya ya Dan kita Di sini Pake analoginya Gini Kapal layar itu kan Bergerak Pake angin gitu kan Angin itu adalah Sesuatu yang mendorong Kapal ini bisa moving forward Dengan cepat Mencapai tujuannya Itulah yang kita Representasikan Dengan Hal-hal Yang baik What's when well Hal apa yang sudah Bekerja dengan baik Selama ini Kemudian Jangkar Jangkar itu ketika Jangkar diturunkan Dari kapal Maka kapal gak akan Bergerak Akan sangat berat sekali Untuk bergerak So jangkar ini adalah Menggambarkan What's when wrong Masalah-masalah Apa aja sih Yang kita hadapi Kok bisa kita Gak mencapai tujuan Yang kita harapkan Di sini Di sini Kita sudah Split Dua Apa namanya Dua area Yang atas untuk angin Untuk What's when well Yang bawah untuk jangkar Untuk segala Problematiknya Kita mulai dari What's when well dulu Di dalam tim Pertama Kita sudah Bawa agenda nih Kita bawa problem Dari agenda ini Apa yang mau kita capai Maka Kita tulisin dulu Pertama adalah Selama waktu 4 menit Kita batasin ya Di sini Penting banget Kita membatasi suatu waktu Kemudian Merunutkan prosesnya Kemudian juga Memberikan instruksi Kepada tim So instruksinya Di sini adalah Dalam waktu 4 menit Tuliskan Hal-hal apa saja Yang sudah Berjalan dengan baik Selama ini Dan mampu Mengantarkan kita Mendekat Menuju tujuan Yang ingin kita capai Selama 4 menit Mereka akan tulis Ketikin Atau kalau Offline ya Tulis Tulis Selama 4 menit 4 menit selesai Langsung Tempelin Tempelin ke Whiteboardnya Atau tempelin ke Apa namanya Ke Online collaboration Toolsnya Online canvasnya Di sini Moderator Kita Facilitator Leader Kita minta Masing-masing orang Untuk presentasiin Tidak lebih dari 2 menit 1 menit Sampai 2 menit Apa sih maksudnya Dari masing-masing Itu Hal itu Gini Untuk yang buat Benvel Sebenarnya kita Tidak akan pakai Kau proses Setelahnya Tapi kita perlu Lakukan ini Pertama kali Kenapa Karena Pertama kita perlu Membangun suatu Environment yang positif Dulu Hal positifnya Apa Karena dengan Adanya Positive Things Yang lebih dulu Kita ungkapkan Itu akan Membantu Kita Merespons Negatif Atau Problems Yang ada Kemudian Yang akan Distate kemudian Dan juga Kalau kita Start langsung ke Masalahnya Start langsung ke Problemnya Ke hal yang Negatifnya Maka Atmosfernya Akan berubah Beda Atmosfernya Cenderung Dari pengalamannya Atmosfernya Itu cenderung Mengkritisi Satu sama lain Cenderung Complaining Cenderung Enggak Enggak Apa ya Enggak fokus Ke solution Nantinya Maka Kita Angkat Melalui Hal yang Positif Dulu di awal Lalu Kemudian Baru Kita Capture All problem Di sini Diberikan Waktu 5 menit Tuliskan Sama kayak tadi Tuliskan Semua Hal-hal Yang Annoying Hal-hal Yang Menghambat Hal-hal Yang menjadi Masalah Hal-hal Yang painful Apa aja Yang menghalangi Kita untuk Menuju Tujuan yang Ingin kita Capai Atau Menuju Goalsnya Di sini Setelah Tulisin Semuanya Tempelin Semuanya Maka Enggak perlu Dipresentasikan Satu-satu Semuanya Anonimus Biar apa Biar Enggak ada Saling Personal Kritik Setelah kita Dapat problem Waktunya 5 menit Waktunya Tergantung Nanti Tergantung Dari konteks Masalah yang dihadapi Ini fleksibel Ini contoh 5 menit Waktunya Kemudian Pilihlah Pilihlah Problem Yang Paling Problematik Di situ Masing-masing Orang akan Diberikan jatah 3 vote Kemudian vote Ke problem Yang dianggap Paling Problematik Bisa Vote Ke Problem Yang dia Tulis sendiri Bisa Juga Vote Ke problem Orang Lain Atau 3 vote Itu Bisa Dimasukkan Ke Satu Problem Tertentu Kalau memang dirasa Problemnya Yang paling Painful Banget Vote Problemnya 3 menit Waktu untuk Vote Sembari Dilihat Dan Biasanya Problem itu Yang dipilih Critical problem Itu adalah Problem yang Membuat hidup kita Atau hidup Klien kita Itu susah Dan less Enjoyable Suatu problem Yang benar-benar Painful Banget Dan Membutuhkan Waktu yang Banyak Untuk Dealing With The problem Itself Mengeluarkan Waktu yang Tidak sedikit Untuk Dealing Dengan Problem Tersebut Atau Suatu Masalah Yang tidak Optional Yang tidak Bisa kita Ignore Begitu saja Atau Suatu masalah Yang berulang-ulang Kejadian Dan sering Kejadian Yang Problematik Yang paling Problematik Apa itu yang Dipilih Di vote Ada banyak Sekali Kemudian Dari hasil vote Prioritize Kita Kita Framing Problematik 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 Sudah Dipilih Disusun Dalam Top Votenya Apa sih Ada yang Punya Dapat Empat Votenya Ada yang Dapat Dua Votenya Silahkan Itu yang Kita Ambil Kalau yang Dapat Satu Votenya Nanti Dulu Parkir Dulu Kita Fokus Ke yang Votenya Banyak Dulu Kemudian Disini Dari Votenya Dari Problem Itu Kita Convert Menjadi Sebuah Kalimat Challenge Jadi Kita Nggak Bikin Kalimat Problem Tapi Kalimatnya Kalimat Challenge Dimana Kalimat Challenge Itu Kalimat Yang Positif Disini Kita Menggunakan HMW Atau Bagaimana Kita Bisa Bagaimana Kita Misalnya Problemnya Adalah Tim Itu Saling Menyalahkan Satu Sama Lain Tidak Ada Komunikasi Yang Enak Antar Tim Itu Kan Suatu Kalimat Yang Negatif Maka Kita Rubah Challenge Menjadi Suatu Challenge How Might Bagaimana Kita Bisa Bagaimana Kita Bisa Apa Misalnya Contoh Bagaimana Kita Bisa Membuat Tim Atau Komunikasi Tim Itu Menjadi Suatu Bentuk Komunikasi Yang Lebih Bermakna Maka Bagaimana Kita Bisa Membuat Komunikasi Tim Ini Menjadi Suatu Komunikasi Yang Bermakna Ini Yang Akan Kita Bawa Menjadi Suatu Challenge Dan Jawaban Dari Pertanyaan How might We Atau Bagaimana Kita Bisa Ini Inilah Yang Akan Kita Selesaikan Jawabannya Itu adalah Solusi Dari Masalah Yang Kita Hadapi Karena 95% 95% Answering The Problem Atau Menjawab Suatu Masalah Itu Ditentukan Bagaimana Kita Memframing Masalah Yang Sedang Kita Hadapi Misalnya Setelah Gini Oh Saya Nggak Suka Sama Kerjaan Saya Ngeframingnya Seperti Apa Nggak Sukanya Itu Bagaimana Bisa Jadi Boring Atau Bisa Jadi No Work Life Balance Atau Ada Kejadian Beberapa Atau Banyak Customer Di Pusat Pemerjaan Komplain Ah Liftnya Lama Banget Komplain Sama Lift Liftnya Lama Banget Kalau Kita Telan Mentah Liftnya Lama Banget Terus Liftnya Mau Dibikin Seperti Apa Masuk Lift Liftnya Bisa Naik Cepat Wah Anda Di Dufan Begitu Orang Masuk Pencet Lift Lantai Berapa Lantai 52 Klik Langsung Cepat Dalam Waktu Kurang Dari 10 Berik Sampai Zut Sampai Atas Ngutah Ngutah Ternyata Kita Perlu Memframing Kita Perlu Cari Tau Juga Frame Yang Tepat Itu Sebenarnya Apa Liftnya Lama Dari Lama Nunggunya Itu Boring Nunggunya Itu Tidak Enak Kita Bisa Framing Bagaimana Membuat Waktu Tunggu Lift Itu Menjadi Suatu Experience Yang Menyenangkan Bagi Dan Question Ini Kenapa Kita Bentuk Menjadi Suatu Kata Kalimat Yang Positif Itu Karena Itu Akan Membantu Kita Meng-activate Pusat Otak Kita Untuk Mampu Memahami Big Picture Dengan Jelas Mampu Respect Mampu Melakukan Active Listening Mampu Berempathy Dalam Problem Solving Tapi Kalau Negative Words Yang Kita Gunakan Itu Justru Akan Meng-engage Meng-activate Fear of Center Center Of Fear Ketakutan Ketakutan Pikiran-pikiran Yang Negatif Maka Perlu Dalam Diskusi Ini Kita Vibrasikan Hal-hal Yang Positif Menggunakan Kata-kata Yang Positif Oke Dari Sini Kita Tentukan Challenge-nya Kita Framingkan Dengan Tepat Menggunakan Kalimat Yang Positif Kemudian Baru Kita Masuk Ke Ideation Disini Ada Ideation Pool Seperti Rus Yang Tadi Tuliskan Semua Ide-ide Ide-ide Terbaik Seperti Apa Jadi Jika Semua Mungkin Hal Apa Yang Akan Kalian Lakukan Untuk Menjawab How Might Be Atau Kalimat Challenge Tersebut Sebanyak-banyaknya Jika Semua Mungkin Kalau Gue Jadi Anak Sultan Apa Yang Dilakukan Pokoknya Enggak Usah Membatasi Diri Tuliskan Semuanya Kemudian Akan Ditempelkan Kemudian Dilihat-lihat Dibaca Disini Adalah Quantity Over Quality Pokoknya Sebanyak-banyak Dulu Ide-nya Yang Dituliskan Dan Setelah Semuanya Terkumpul Langkahnya Apalagi Bisa Ditebak Langkahnya Langkahnya Adalah Voting Voting Lagi Dari Semua-semua Ide itu Ide mana Yang Diakini Mampu Memberikan Dampak Yang Terbaik Bagi Masalah Atau Challenge Yang Dihadapi Biasanya Solusinya Itu adalah Solusi-solusi Yang Mampu Menghemat Waktu Solusi Yang Mampu Menghemat Biaya Effort Atau Justru Solusi Yang Mampu Generate Revenue Biasanya Seperti itu Solusi Yang Memudahkan Solusi Yang Enak Dijalaninya Kalau Minum Obat Jangan Obat Yang Pahit Obat Yang Rasa Strawberry Misalnya Setelah Dapat Kita Clustering Lagi Ambil Top Votenya Apa Make Decision Fast And Turn Idea Into Action Kita Misalnya Ketemu Ada Lima Hal Yang Bisa Divote Yang Dapat Voter Banyak Maka Hal Itu Kita Penuh Decide Karena Kita Mungkin Akan Deliver Semua Solusi Sumber Daya Kita Terbatas Waktu Kita Terbatas Biaya Kita Terbatas Gak Mungkin Semuanya Akan Kita Deliver Jadi Kita Akan Pilih Solusi Terbaik Yang Bisa Yang Kita Yakini Bisa Memberikan Dampak Terbaik Memberikan Value Yang Paling Besar Terhadap Challenge Yang Kita Hadapi Dan Mampu Dilakukan Dengan Effort Yang Paling Mudah Kita Mapping Dalam Skala Impact Dan Effort Maka Dimulai Tipsnya Adalah Dimulai Dari Yang Tengah Dulu Tipsnya Dimulai Kita Bareng-bareng Sama Tim Minta Oke Solusi Yang Ini Secara Value Naik Naik Apa Turun Valuenya Naik Apa Turun Dari Tengah Oke Naik 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 Turun Sampai Ketemu Posisi Yang Pas Kemudian Dari Posisi Ini Kita Bertanya Yang Kedua Lalu Bagaimana Effortnya Bagaimana Seberapa Besar Effort Yang Perlu Kita Keluarkan Gede Apa Kecil Kiri Apa Kanan Oke Kiri Kanan 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 Sampai Ketemu Tempat Yang Pas Jadi Tanyakan Satu Pertanyaan Di Satu Waktu Yang Sama Itu Akan Memudahkan Teman Teman Untuk Berfikir Untuk Mencerna Dari Impact Dulu Kemudian Dari Effort Dulu Atau Dari Effort Dulu Atau Kemudian Menyusul Impact Boleh Terserah Dan Biasanya Ada diskusi Maka Peran kita As a leader As a moderator As a facilitator Itu untuk Menjaga ritme Diskusinya Jangan Sampai Terlalu Lama Atau Terlalu Detail Ke Hal-hal Yang Mungkin Tidak Terlalu Relevan Untuk Saat Ini Itu Fungsi Kita Sebagai Facilitator Moderator Ataupun Leader Nantinya Untuk Nge-guide Prosesnya So Dari Sini Nampaknya Udah Jelas Solusi Mana Yang Akan Kita Pilih Atau Tim Pilih Kwadran Yang Pertama Itu Duit Nang Lakuin Aja Sekarang Impact Nya Gede Dan Dilakukannya Dengan Mudah Kenapa Enggak Lakuin Sekarang Kemudian Kalau Impact Nya Gede Tapi Kayaknya Agak Berat Ya Effort Ya So Buat Sebagai Suatu Project Kalau Hal-hal Yang Impact Nya Gak Seberapa Tapi Gampang Banget Dilakukan Ya Jadiin Aja Tas-tas Individual Seperti Biasa Terus Kalau Effortnya Gede Valuenya Dikit Ya Udah Jelas Lupain Dulu Sekarang Gak Usah Fokus Fokusnya Yang Duit Now Dulu Karena Itu Suatu Solusi Yang Kita Yakini Bersama Memberikan Dampak Yang Terbesar Value Yang Terbesar Serta Mampu Dilakukan Dengan Effort Yang Cukup Mudah Setelah Dapat Baru Kita Detailin Buat Solusi Itu Actionable Contoh Solusinya Adalah Misalnya Tadi Isu Yang Diangkat Bagaimana Kita Bisa Membuat Komunikasi Antar Tim Ini Menjadi Komunikasi Yang Bermakna Tidak Saling Menyalahkan Tidak Silo Misalnya Contoh Solusinya Adalah Membuat Isu Lock Yang Tersentralize Untuk Mencatat Setiap Hal Yang Masih Belum Dimengerti Atau Masih Perlu Follow Up Tim Actionable Seperti Apa Pertama Kita Tentukan Target Berapa Lama Oke Kita Akan Verify Validate Solusi Ini Dalam Waktu Dua Minggu Oke Dua Minggu Test Start Kapan Start Senin Langkahnya Gimana Satu Kita Akan Membuat Template Isu Lock Di Google Seed Biar Semuanya Orang Bisa Bisa Dapetin Latest Isu Yang Akurat Semua Orang Bisa Akses Kesitu Terus Kemudian Setiap Orang Harus Submit Isunya Ke Google Tersebut Di Follow Up Lewat WhatsApp Group Terus Kemudian Dilakukan Regular Check Setiap Pagi Tim Harus Ngecek Inquiry Mana Yang Belum Terjawab Sehingga Bisa Diselesaikan Dalam Daily Stand-up Meeting Di Pagi Hari Misalnya Terus Acceptance Nya Gimana Acceptance Nya Adalah Parameternya Tidak Ada Isu Yang Terlewat Sehingga Nggak Ada Complain So Nggak Ada Complain Dari Internal Team Ataupun Klien Terus Semua Isu Di Stand-up Meeting Di Esok Harinya Kita Selama Dua Minggu Kita Coba Lihat Kita Ukur Efektif Nggak Sih Bener Nggak Sih Kita Nggak Dikomplain Sama Klien Lagi Gara Gara Ada Isu Yang Terlewat Gara Gara Ada Komunikasi Yang Silos Disitu Kita Ukur Kemudian Kita Bisa Tentukan Seberapa Efektif Solusi Yang Kita Buat Jadi Kita Juga Tantinya Nggak Akan Berdiam Diri Terlalu Lama Yaudah Kita Sudah Deliver Solusi Tapi Kita Nggak Validate Solusi Itu Berhasil Apa Nggak Maka Disini Kita Perlu Validate Solusi Ini Berhasil Apa Nggak Efektif Apa Nggak Efektif Ternyata Masih Silo Saling Menyalahkan Maka Kita Perlu Go back To the Ideation Atau Kita Kembali Melihat Solusi Solusi Yang Mungkin Tidak Ter-vote Di Awal Kita Kembali Iterasikan Untuk Kemudian Kita Akan Proseskan Secara Iteratif Dan Memberikan Dampak Atau Value Yang Sifatnya Incremental Oke Dan Creative Problem Solving Itu Inti Dari Facilitative Collaboration Ini Maka Dari Itu Hargailah Proses Kreativitas Setiap Individu Dengan Membuang Hal-hal Yang Tidak Berguna Dan Tidak Relevan Hal-hal Yang Mampu Menurunkan Moralnya Tim Dan Semangat Tim Serta Diskusi-diskusi Yang melelahkan Itu perlu Kita tinggalkan Dan Hal ini Bisa Tercapai Dengan Kita Membuat Struktur Proses Yang Baik Serta Disiplin Dalam Sebuah Proses Itu Menjalankannya Dan Ini Nantinya Justru Akan Menciptakan Kebebasan Dalam Mengeluarkan Ide-ide Terbaik Kita Dan Saya Adi Pramanto Dan Saya kembalikan Kepada Host webinar Hari ini Mas Tutus Serta Terima Terima Terimakasih Banyak Mas Adi Teman-teman Sekalian Boleh Kita Berikan Tepuk Tangan Virtual Kita Berikan Tepuk Tangan Online Kita Untuk Mas Adi Pramanto Nah Teman-teman Sekalian Untuk Itu Selanjutnya Kita Akan Mengajak Teman-teman Untuk Memperdalam Materi Kita akan buka sesi tanya-jawab Di sore hari ini Kita sudah bersama dengan 63 participants Silahkan nih teman-teman Ada yang sudah siap bertanya? Ini tampaknya sedang pada Mau nyoba semua ini ya Mas Adip ya Sudah pada mau praktek sepertinya ya Silahkan yuk teman-teman sekalian Tadi kita sudah punya langkah-langkah Kita sudah punya prinsip ya Nah Mas Adip Gimana prakteknya satu kasus aja dicontohin? Nah ini boleh nih dari Mbak Sofi Terima kasih banyak Mbak Sofi Oke gimana prakteknya satu kasus aja dicontohin? Oke Saya coba Ambil real case ya Tapi saya anonimkan dulu Oke Kasusnya adalah Tim dalam prosesnya Ini nih Kita angkat agendanya adalah Suatu proses dalam project execution Project management execution Dimana prosesnya tidak efektif Projectnya molar Kemudian kualitasnya juga tidak terlalu baik Di sini Oke di sini Kita berangkat dari Hal-hal yang positif dulu Terkait jalannya suatu project Oke Hal apa yang membuat project ini Berjalan dengan baik Hal apa yang sudah baik Yang sudah dilakukan bersama-sama oleh tim Maka tim akan nantinya Nulisin sendiri tuh Di post-itnya Atau Di digital canvasnya Oke tim ternyata Tidak hitung-hitungan dalam pekerja Mereka saling melengkapi Mereka saling backup Sudah menguasai teknologinya Kemudian sudah diadakan Daily routine Daily stand up routine Kemudian kita Rangkat ke masalahnya Masalahnya apa aja? Nah di sini masalahnya mulai banyak nih Antusias kerja dari beberapa orang itu Kurang baik Sering berasumsi Karena bingung Terhadap sesuatu Dan malu untuk nanyain Terus kemudian Tidak ada evaluasi dulu Tidak ada verifikasi dulu Dari tim sebelumnya Sebelum untuk dikerjakan Kurang memberi solusi yang efektif Buat klien Ada tidur saat meeting Skill kurang Kurang proaktif Kurang teliti Baperan Saling menyalahkan Komunikasinya tidak jelas Ada banyak hal Dari banyak hal ini Teman-teman akan diminta untuk Lihatin Dari Problem-problem yang Sudah dituliskan Problem mana sih yang The most problematic Di mana problem itu Kalau diselesaikan Akan benar-benar Mampu ngeboost Secara eksponensial Lajunya tim ini Atau lajunya kapal tadi Kalau dianalogikan Setelah dipilih Setelah dipilih Di-vote Maka kita Move ke Kita refresh Menjadi sebuah challenge Masalah yang di-vote itu adalah Antar bagian Tidak kompak Kadang saling menyalahkan Serta Kalau ditanyain Suka lupa Karena Apa namanya Karena Hanya mengandalkan Ingatan saja Plus karena saling menyalahkan Juga fokusnya Kenyalah-nyalahin So Frase seperti apa Yang kita Gunakan Membuat Bagaimana kita bisa Membuat tim Menjadi lebih komunikatif Dan kompak Dalam pekerja Kita ambil di situ Karena problem ini Yang diyakini Kalau ini diselesaikan Maka akan membuat Laju kapal ini Semakin kencang Kemudian baru masuk ke Ideation Ideasinya bisa macam-macam Ada oke Harus saling Saling pengertian Satu sama lain Gak boleh saling sungkan Kemudian Fast response Eskalasi Kemudian Membuat Suatu checklist Semua dokumentasinya Rapih Update progress Di dalam satu tools Yang sama Dari sini Ditemukan Beberapa Alternate Solusi Dipilih Mana solusi Yang lebih mudah Dilakukan Yang diyakini Memberikan dampak Yang terbaik Akhirnya Solusi yang dipilih Itu adalah Gabungan Dari beberapa solusi Yaitu Bagaimana Yaitu Andalah Actionable solution Yang dipilih Membuat Yang tadi itu Membuat Issue lock Di dalam spreadsheet Yang tercentralize Untuk mencatat Setiap hal-hal Yang masih belum Dimengerti Dan perlu Di follow up Oleh tim Ataupun oleh Kita ke klien So actionable solution Adalah Tadi itu Membuat Templatenya dulu Termudian Membuat aturannya Siapa yang harus Ngisi Kapan ngisinya Kapan dibahasnya Kemudian acceptancenya Solusi ini Bisa dibilang efektif Kalau Tidak ada komplain Dari internal team Ataupun dari klien Kemudian Jika Solusi ini akan efektif Jika Semua isunya Bisa terjawab Dan gak kelewat Dan action ini Eksersis ini Dilakukan Selama lebih kurang Sekitar satu jaman Kemudian Nanti setelah seminggu Cek lagi Tim yuk Gimana Udah jalanin Solusi itu Belum Istiqomah gak Jalaninnya Oke Udah dijalanin Udah sesuai Dengan Langkah-langkah Yang disepakati Hasilnya gimana Hasilnya sangat membantu Oke Artinya solusinya Berhasil nih Dan kita bawa terus Tapi kalau solusinya Gak berhasil ya Kita harus tambah dosisnya Kita harus ganti Solusi Dengan Solusi tersebut Dengan solusi yang lain Jadi Gambarannya Seperti itu Mas Adip ya Singkatnya adalah Cari isunya Prioritiskan isu yang paling problematik Cari ide sebanyak-banyaknya Kemudian Pilih ide yang terbaik Yang paling mudah Yang mampu memberikan dampak Yang terbesar Memberikan value yang terbesar Bagi Konteks problem solving yang kita hadapi Kemudian Wujudkan dengan Rencana aksi Yang nyata Yang mudah dilakukan Seperti apa Siap-siap Ini sudah Menambahkan juga Dari Mbak Sofi Project MOLOR Hal baik apa yang sudah dilakukan Bersama tim Buat list Masalahnya Apa yang buat MOLOR Buat list Pilih the most problem Yang paling bisa Booster semua Masalah selesai Tiga atau lebih Ideation List Ide solusi Pilih ide Actionable solution Setelah seminggu Cek evaluasi solusi Kalau gak berhasil Ganti solusi Atau tambah dosis Beginikah Nah Seperti itu kan Mas Adit Yes Aha Aha Kalau sudah berhasil Kalau gak berhasil Ganti solusi Atau tambah dosis Ganti solusi pun Nanti Ini ada pertanyaan Dari Kak Ranita Kalau solusi Oh ternyata Solusinya Yang disepaket Di meeting Tidak di approve Management Harus meeting ulang Atau ambil solusi lain Yang ada di dalam mapping Sebelumnya Kalau menurut saya Paling tingkat adalah Ambil solusi Yang sudah ada sebelumnya Kalau dari solusi Yang sudah ada sebelumnya Semuanya ditolak Ideation ulang Jadi Gak perlu kita Balik 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 Langkah Jauh-jauh Ke belakang Kalau Yang deket-deket aja Kita bisa lakukan Ada tambahan juga Mas Adip Injil bertanya Bagaimana Agar fokus Tetap terjaga Dalam proses diskusi Untuk menentukan Solusi terbaik Terus Minta Trick terbaik Untuk Meng-encourage Agar Anggota tim Memberikan Ide Idenya Dan tidak Dan tidak Sekedar Terus Menggugurkan Kewajiban Meeting saja Gimana ini Mas Adip Oke Untuk tetap fokus Satu Agendanya jelas Dan agenda ini Kita bawa di setiap proses Agendanya apa sih Di proses Finding the problem Kita bawa agendanya apa Kemudian ketika kita Sudah ketemu masalahnya Kita convert Kita reframe Menjadi Suatu kalimat challenge Bagaimana kita bisa Blah 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 Oke Bagaimana kita bisa Ini kita bawa terus Lagi Ke proses ideation Dan mencari solusi Sehingga Ketika kita melakukan Proses ideation pun Kita fokusnya ke kalimat Yang Bagaimana kita bisa Itu tadi How might be Itu Itu Keep the team focus Itu yang pertama Ada agenda Ada goalsnya Yang jelas Kemudian Dalam setiap meeting Perlu Di Apa namanya Perlu diangkat Satu orang moderator Moderator itu Boleh terlibat Sebagai tim Di situ Atau Dia Independen Terpisah Moderator Atau Fasilitatornya Siapapun bisa Fungsinya adalah Untuk mengarahkan Tim Diskusi tim Menjaga dinamika tim Untuk fokus ke Tujuannya Kemudian Sebagai Pacer Yaitu Timekeeper juga Membatasi Waktunya Kalau waktunya Enggak dibatasi Nanti malah Nyalur nyidur Enggak jelas Maka perlu Disiplin juga Di sini Perlu Adanya Moderator yang Diangkat Di dalam tim Terus kemudian Bagaimana Meng-encourage Anggota tim Untuk memberikan Ide-ide terbaiknya Yang pertama Kalau kita Lagi meeting Brainstorming Kita Buat Suatu Failsive Environment Artinya Suatu Environment Yang aman Bagi mereka Untuk Bereksperimen Bahkan Melakukan Suatu Kesalahan Jangan Ada Jangan Ada Hal-hal Yang Membuat Mereka Terancam Seperti Kritik Terus Kemudian Komentar-komentar Miring Ataupun Skrutinize Ataupun Nge Apa ya Ngebully Bahkan Intinya Jangan Ciptakan Kondisi Kondisi Negatif Seperti Itu So Make a Fail Safe Environment Suatu Environment Yang Aman Yang Aman Bagi Mereka Bahkan Ketika mereka Melakukan Kesalahan pun Ini masih Aman Sehingga Mereka Akan Lebih Mudah Lagi Untuk Lebih Eager Lagi Mengeluarkan Ide-idenya Kemudian Kalau kita kerja Bareng Terutama Ketemu Fisik Kalau Salah Satu Temen Yang Lain Itu Ketika Temen Yang Lain Itu Gerak Nulis Nempelin Di Post Bergerak Beraktivitas Itu Akan Mendorong Temen Temen Yang Lain Yang Mager Itu Energinya Akan Tertransfer Yang Sebelumnya Mager Jadi Agak Oke Akhirnya Mau Bergerak Dan Di Dalam Beberapa Case Tim Yang Saya Handle Orang Gak Pernah Ngobrol Gak Pernah Bersuara Kalau Pas Lagi Meeting Apapun Tapi Begitu Dirubah Konsepnya Menjadi Sebuah Aktivitas Sebuah Workshop Sebuah Facilitative Collaboration Ujung-ujungnya Orang Itu Nulis Juga Posting Juga Dan Ide-idenya Valid Hal-hal Yang dia Posting Itu Valid Nah Jadi Seperti Itu Ya Tadi Untuk Mas Aditya Ari Nah Ini Ada yang Pamitan Liv Terima kasih Banyak Mas Nizar Lalu Ini Dari Mas Dadi Terima Kasih Atas Ilmunya Pertanyaan Saya Bagaimana Menghadapi Anggota Tim Atau Member Dalam Meeting Yang Memiliki Ego Dan Memiliki Senioritas Ada Tambahannya Kalimatnya Bersayap Dan Memiliki Kepentingan Tersendiri Sehingga Kalau Diskusi Itu Menelahkan Makan Waktu Tapi Solusi Tak Kunjung Diperoleh Seperti Apa Ini Mas Aditya Anggota Timnya Punya Ego Sendiri Punya Senioritas Memiliki Kementerian Sendiri Ketika Preparation Itu Ada Ground Rules Ground Rules Yang Perlu Disepakati Makanya Di Preparation Angkat Moderator Tentukan Agenda Clarity Itu Jelas Di Dalam Clarity Ada Peran Dan Tanggungjawab Masing Masing Orang Yang Terlibat Disitu Ketika Ngelead Ngelead Suatu meeting Yang delete Levelnya VP Tapi Clarity Jelas VP Ini Dia Levelnya VP Tapi Rollenya Disitu Adalah Team Member Yang Sama-sama Kita Akan Brainstorming Barang Menyelesaikan Suatu Masalah Aturannya Kita Jelas Makanya Fasilitator Itu Pentingnya Disitu Ada Moderator Ada Fasilitator Itu Untuk Menjaga Menjaga Ritme Dan Menjaga Batasan Dan Yang Paling Penting Itu Adalah Rules Itu Disepakati Dulu Barang-barang Bener Ya Lu VP Tapi Enggak Boleh Memaksakan Ide Juga Kita Setara Semuanya Misalnya Gitu Ada Ground Rules Disitu Kalau Udah Ego Dan Senioritas Memiliki Kepentingan Sendiri Nantinya Kan Yang Apa Nantinya Yang Akan Memutuskan Itu Kan Tim Kolaboratif Ada Proses Voting Juga Ya Kalau Misalnya Ide Dia Memang Bagus Solusinya Oke Semuanya Setuju Ya Why not Gitu Gak 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 Hubungannya Sama Senioritas Dia Memang Kebetulan Ide Bagus Ide Oke Tapi Kalau Usulannya Gak Oke Gak Bagus Itu Juga Apa Namanya Juga Gak Akan Dipilih Dan Di Dalam Facilitative Collaboration Itu Minimize Discussion Bukan Gak Ada Diskusi Sama Sekali Tapi Minimize Discussion Salah Satu Fungsinya Minimize Discussion Itu Adalah Untuk Hal-hal Seperti Ini Untuk Untuk Mengantisipat Orang-orang Yang Punya Kemampuan Berbicara Yang Superior Yang Lebih Punya Kuasa Punya Otoritas Biasanya Biasanya Orang Yang Punya Kemampuan Berbicara Lebih Itu Cenderung Cenderung Ide-idenya Diterima Cenderung Ide-idenya Dia yang Dipakai Tapi kan Disini Kita Minimize Discussion Together Alone Dulu Kita Tuliskan Apa saja Dulu Tanpa Diskusi Tanpa Komentar Tanpa Kritik Posting Satu-satu Dibaca Dilihat Voting Lagi Jadi Seperti itu Itu membantu Teman-teman Juga Yang Kurang Bisa Berkomunikasi Dengan Lebih Baik Ya Sama Kayak Orang Jualan Kalau Sales-nya Jago Dibeli Juga Beda Dengan Orang Yang Kurang Jago Ngomong Padahal Barangnya Sama Atau Mungkin Barangnya Justru Lebih Baik Yang Satu Lagi Minimize Discussion Ini Ini Juga Yang Menjadi Prinsip Yang Tadi Together Alone Minimize Discussion Nah Jadi Seperti itu Ya Teman-teman Ini Ada Tanggapan Dari Mas Andre MKP Mas Apakah Ini Pratiknya Seperti Pendekatan Metodologi Scrum Di mana Ada Scrum Port Scrum Planning Daily Scrum Retrospective Sehingga Iterasi Lebih Cepat Valuable Solutive Dan Impactful Benar Begitu Kan Ya Makasih Mas Hadif Makasih Mas Andri Tadi Di Di Mare Board Ada Scrum Board Kanban Itu Contoh Bagaimana Aplikasi Kolaboratif Online Tapi Untuk Cara Ini Lebih Di Double Diamond Bagaimana Kita Mencari Masalahnya Kemudian Menspesifikan Problem Yang Worth Solving Selan Kemudian Generate Idea Sebanyak Banyaknya Dan Memilih Satu Ide Solusi Terbaik Yang Diakini Memberikan Value Yang Paling Besar Bagi Masalah Yang Dihadapi Sebenarnya Fokusnya Ada Di Situ Namun Hal Ini Pun Juga Pada Praktiknya Bisa Digunakan Di Tempat Lain Misalnya Dalam Scrum Event Dalam Retrospective Tadi Yang Saya Contohkan Dalam Sebuah Projek Projeknya Moral Terus Kemudian Kita Review Apa Yang Perlu Dilakukan Solusi Apa Yang Perlu Kita Perbaiki Itu Salah Satu Konteks Dalam Sprint Retrospective Kemudian Ini Bukan Satunya Tools Ini Bisa Dikembangkan Lagi Basisnya Seperti Ini Bisa Dikembangkan Lagi Bahkan Tidak Cuma Tadi Di Awal Pakai Sailboat Apa Hal Yang Berhasil Apa Hal Yang Enggak Tapi Kita Bisa Gunakan Any Tools Yang Penting Intinya Adalah Dalam Facilitative Collaboration Kita Strukturkan Prosesnya Kita Mudahkan Prosesnya Kita Jelaskan Rules Dan Cara Mainnya Sehingga Tim Itu Akan Lebih Fokus Di Langkah Langkahnya Akan Lebih Fokus Di Ide Ide Akan Lebih Fokus Di Kreativity Nya Instead Of Suatu Open Discussion Yang Lebar Yang Gak Ngerti Guidance Jawabannya Adalah Iya Dan Jawabannya Bisa Digunakan Dalam Metodologi Apapun Dan Sehingga Iterasi Lebih Cepat Valuable Sautif Impactful Dan Dalam Konsep Agile Ada Dua Hal Iteratif Dan Incremental Yang Dilakukan Itu Prosesnya Iteratif Di Review Setiap Saat Ada Continuous Improvement Dan Memastikan Setiap Proses Yang Diberikan Memberikan Value Yang Lebih Baik Lagi Value Incremental Nah Dari Konsep Agile Itu Yang Dipakai Dimasukkan Dalam Kolaboratif Facilitatif Seperti Ini Siap Siap Ini Luar Biasa Sekali Entusiasmenya Teman-teman Sekalian Terima kasih Banyak Ini Cukup Menarik Tanggapan Serta Pertanyaannya Bahkan Ada yang Sampai Menyampaikan Dari Puteran To BR Ini Mas Adi Double Diamond Approach Bagus Sekali And Useful Terima kasih Tapi Mungkin Saat Kita Masih Tahapan Explore Problem Ya Mas Ya Pada Realisasinya Pada Saat Dimulai Rapat Kadang Lebih Efektif Kita Sudah Tahu Problem Apa Saja Misal Tiga Poin Lalu Kita Bahas Itu Saja Supaya Tiga 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 Seperti Apa Oke 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 Ya Menarik Menarik Ini Menarik Untuk Menarik Untuk Dibahas Juga So Di Preparation Kita Itu Tentukan Agenda Agendanya Apa Masalah Apa Yang Mau Kita Bawa Nah Terus Kemudian Dari Agenda Itu Ini Agendanya Adalah Agenda Payung Maksudnya Bukan gak langsung, oke tiga masalah ini yang mau kita bahas tapi kita bawa agenda agendanya misalnya terkait apa ya, terkait project management execution kah atau misalnya terkait effectiveness kita dalam bekerja atau misalnya problemnya adalah yang mau kita angkat agendanya terkait bagaimana kita berkolaborasi secara online misalnya gitu ya dari situ kan ditemukan oh kita ini ada masalah masalahnya apa, masalahnya terkait kita sekarang working remotely dari berbagai tempat gak ketemu secara fisik cuman pake zoom atau pake apa itu masalah yang kita angkat dari masalah itu kita fungsinya apa sih kita kita diverse masalah yang lebih banyak lagi karena bisa jadi kalau kita bawa oke tiga poin belum tentu tiga poin ini yang menjadi masalah utamanya belum tentu tiga poin ini menjadi suatu masalah yang problematik maka dari payungnya kita ambil kemudian muncul banyak sekali hal oh ternyata seringkali kita akan realize oh ternyata gak cuma tiga hal ini ya ternyata ada hal lain yang menjadi suatu problematik yang membuat bekerja secara remote itu menjadi gak efektif ternyata ada hal-hal lain di luar tiga hal yang sudah kita telapkan tadi ketika kita vote kita analis lagi kita pilih lagi bisa jadi tiga hal itu bukan tiga hal yang utama atau bisa jadi tetap itu menjadi tiga hal yang utama maka disini kita itu tidak menutup kemungkinan atas masalah-masalah yang lain yang bisa jadi masalah itu lebih penting kita tidak terjebak dengan pola pikir konsep pikir pertama kita dimana oh masalahnya pasti cuma tiga kok oh belum tentu bisa jadi ada masalah yang lain makanya di eksplore dulu diverse dulu disitu di apa namanya di langkah finding the problem bukan berarti kita berangkat meeting tanpa agenda tanpa konteks masalah yang dihadapi tapi kita bawa konteks masalahnya baru konteks masalah itu kita cari the most problematic dari konteks tersebut terkait online 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 working terkait project execution misalnya karena top nantinya itu gak akad kemana-mana karena satu ada time keepernya ada time constraintnya kedua dari sekian banyak masalah kita akan kerucutkan menjadi suatu masalah yang post problematic nah disitu jadi di double diamond itu ada divergennya ada convergennya yang yang fokus terhadap masalah yang dihadapi jadi gak akan kemana-mana sebenarnya jadi ini luar biasa sekali ya mas Adib ya entusiasmenya ini tanpa luar biasa terasa sudah 20 menit berlalu ya nah teman-teman sekalian untuk itu ini kita juga mohon maaf nih ada beberapa pertanyaan menarik juga yang sepertinya masih belum sempat untuk terbahas seperti itu ya mas Adib ya tapi karena kita terbatasi oleh waktu jual nanti kalau misalnya ingin sharing-sharing dengan mas Adib boleh diinformasikan alamat instagram atau media sosial bisa kemana nih mas Adib atau boleh sekalian untuk sesi closing statement ya disilahkan mas Adib baik saya bisa dikontak di link in link in saya Adib Rahmanto atau instagram di adib rahmanto bisa lanjut kita diskusi disitu dan sebagai closing sebagai closing tugas kita sebagai seorang leader itu adalah atau seorang facilitator itu adalah untuk memudahkan proses yang akan dijalani oleh tim kita sehingga tim kita lebih menjalankan perannya untuk fokus dalam ideation untuk mengeluarkan kreativitas ide-ide terbaiknya mereka bukan untuk berpikir mengenai prosesnya itu sendiri karena kitalah sebagai seorang leader yang punya tanggung jawab untuk memudahkan proses tim kita dalam berkolaborasi itu dari saya mas Utus terima kasih banyak mas Adib terima kasih